Assalamualaikum, terima kasih sudah mengunjungi channel Sang Pensiunan Kali ini saya mau masak yang pedes, tapi tidak diulek-ulek Cuma dirajang-rajang aja, yaitu ikan cuek sambal matah Kita ikutin yuk resepnya Bismillahirrohmanirrohim Ini ya bahan-bahan untuk membuat ikan cuek sambal matah Pertama, 4 ekor ikan cuek, ini biasa juga disebut ikan pindang ya Kemudian untuk sambal matahnya 9 siung bawang merah 7 buah cabai rawit merah, kalau yang suka pedes bisa ditambah 3 lembar daun jeruk 1 batang serai Garam secukupnya Gula pasir secukupnya Dan Minyak goreng Minyak goreng ini untuk menggoreng ikan Juga untuk menyiram sambalnya nanti Setelah ikannya digoreng, sekarang kita bikin sambal matahnya Jadi ini pertama Bawang merah dirajang Jadi nanti semua bumbunya dirajang ya Kemudian cabai rawitnya dirajang Ini kebetulan cabai rawitnya Hmm, besar-besar banget Cabai rawitnya kita potong agak serong aja Oke, kemudian daun jeruk Ini daun jeruk udah saya buang tulangnya ya Ini juga dipotong Terakhir serai Ini serai juga kita rajang halus Sudah selesai Kita rajang semua Bumbu yang sudah dirajang tadi Nanti kita masukkan ke dalam mangkuk Semua dimasukkan ya Jadi satu Ini bumbu yang sudah dirajang tadi Kita campur ya Aduk-aduk Tambahkan garam secukupnya Kemudian gula pasir secukupnya Kita aduk sampai rata Ini sudah diaduk rata Kemudian Siram dengan minyak panas Ini minyaknya minyak baru ya Bukan minyak bekas goreng ikan Lalu diaduk Sampai rata Aroma serainya keluar Kita tekan-tekan ya Biar bumbunya Aromanya keluar semua Nah ini sudah Lalu Terakhir Kita siramkan ke Ikan yang sudah digoreng tadi Sedap 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 Diratakan ya biar semua ke bagian bumbu nah saya tuang sampai habis ya oke siap disantap ini enaknya makannya nanti sama tumis toge selamat menikmati